Misalkan cowoknya itu bukan tipe orang yang suka bales chat nih Terus udah jauh, gak bisa ketemu, balesnya lama Udah, saya pecah palanya kok Halo, welcome to your heart Aku Nasha, hari ini aku lagi ditemani oleh Coach K. Safuri Yes, thank you Nah, disini kita pengen jawab pertanyaan yang ada di Instagram sama Youtube nih kok Iya, oke Nah, Nasha ini nanti bakalan sering-sering muncul nih di Youtube ya Jadi kalian ingetin mukanya, ya Ingetin mukanya nanti dia bakalan sering muncul di Youtube Kelas Cinta Oke, ada pertanyaan apa kita hari ini? Kita lanjut aja ya kok Iya Pertanyaan pertama, sebenernya ini pertanyaannya mirip sih kok Ada dua pertanyaan Pertama dia ngomong, kalau laki-laki single suka sama istri orang lain gimana? Laki-laki single suka sama istri orang lain kalau pertanyaan satunya lagi Apa wajar tambahan ya Kebanyakan ngalamin kayak gini udah sampai empat laki-laki Yang gak gimana-gimana, wajar aja ya Namanya naksir Kan naksir kan gak bisa dikontrol ya Iya bener, perasaan gak bisa dikontrol sih Iya, yang penting gak di... Deketin Yang penting gak dilanjutin, iya gak di deketin beneran gitu Yang penting gak di action, penting gak di follow up, gak diiketin gitu Kalau namanya tertarik itu wajar manusia itu kan emang Maksudnya kan perasaan juga gak bisa dikontrol ya Betul, iya, namanya ketertarikan akan selalu ada Jadi kita sehat punya sistem hormonnya yang sehat Jadi kalau ngeliat ada yang menarik ya tertarik Wajar dong Kalau liat sepatu bagus ya doyan Kalau liat cowok ganteng ya demen Kalau liat cewek cakep ya suka gitu Entah apakah dia udah married atau enggak Kan sama enggak Enggak Otak kita enggak ngefek gitu Suka ya suka aja Yang penting kan jangan diterusin Jangan dilanjutin Jangan di DM-in Kalau kamu sendiri ada pengalamannya? Kalau kebalikannya? Enggak pernah Kebalikannya ada? Enggak ada Belum ada? Belum ada sih Yang cowok beristri gitu? Enggak sih Kebetulan pengalaman saya emang sempit kok Oh gitu? Pengalamannya belum sejauh itu kebetulan sih Oke 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 Ya semoga aja abis join di kelas kita jadi Aduh jangan dong Bertama pengalaman Jangan dong Tapi bagian punya istri itu jangan Kalau bisa ya Oke Ada nih kok pertanyaan selanjutnya Kasih tips dong buat yang LDR Gimana buat dia baper dan tetap cinta sama kita Kalau LDR pengen bikin baper Ini udah pacaran atau belum nih? Dia enggak kasih tau sih kok Anggepnya udah jadian lah ya Iya oke Anggepnya udah jadian Karena kalau belum jadian Jangan LDR-an ngapain ya? Iya bener Kau pernah enggak LDR? Enggak pernah Kenapa enggak? Aku emang enggak suka Kenapa enggak suka? Kayak aku tuh orangnya suka cepet Maksudnya pengen dapet yang cepet bales ya cowoknya tuh Oh gitu Maksudnya kayak udah LDR kan jauh tuh Misalkan cowoknya itu bukan tipe orang yang suka bales chat nih Terus udah jauh enggak bisa ketemu Nggak bisa ketemu Nggak bisa ketemu Nggak bisa ketemu Nggak bisa ketemu Udah Saya pecah palanya kok Nggak bisa Jadi lebih becar yang deket-deket sih kalau Jadi kalau dia enggak bales chat lama bisa disamperin gitu? Ya enggak juga Maksudnya Ya enggak juga Tapi kan kalau misalkan lagi BRT Terus kayak yaudah Misalkan kita ketemu weekend Masih ada penghiburan Masih ada Jadi kan kalau misalkan Iya Jadi kalau LDR doang kan Kayak Aduh udah berantem ribet kan tuh Cuma video call tuh kayak Ada yang kurang kok Bener Iya Nggak bisa pegangan Nggak bisa pelukan Nggak ada kemesraan Bener Bener Oke Kalau dia belum pacaran Aduh jangan pacaran LDR deh Kalau bisa gitu kan Ngapain Cari yang jauh-jauh Tapi kalau dia udah pacaran LDR Sebenernya bukan bikin baper Tapi caranya untuk menjaga hubungannya Biar tetap mesra adalah Ketemunya Ini yang nomor satu banget nih Buat yang LDR nih Ketemunya nggak boleh Lama-lama Minimal 3 bulan sekali harus ketemu Oh kenapa tuh kok Iya Ya soalnya namanya orang Kalau dia udah semakin lama Nggak ketemu Rasanya memudar pasti Mau cinta Awalnya cinta gue Cinta mati sama lu Iya coba deh Nggak usah ketemu deh 6 bulan aja Pasti memudar Pasti memudar Apalagi kalau yang sampai Setahunan gitu Makanya banyak nih Gara-gara pandemi kemarin Banyak hubungan yang bubar Iya sih kok Karena pada nggak bisa ketemu Pada nggak bisa Dapat kehangatan Kemesraan Memudar semua Karena manusia itu memang Jadi gini prinsipnya Kita memang canggih punya smartphone Segala macem Bisa kebulan ya kan Tapi sebenernya Biologis kita ini masih primitif Kita masih perlu ketemu Perlu setrum Tangan pegangan Tangan ciuman dan segala macem Masih perlu Jadi kalau nggak ada Namanya sentuhan Rasanya pudar Rasanya pudar tuh Bisa pudar Jadi 3 bulan sekali minimal ketemu Oke Abis itu Kelamaan sih kok Kalau mau ketemu Ya kalau Kamu pengennya Itu kelamaan kok Minimal Minimal Kalau bisa lebih cepat 2 minggu sekali Tadi nggak LDR itu mah Ya kan emang nggak bisa LDR tadi jawabannya 2 minggu sekali 2 minggu sekali mah Jakarta Tangerang itu mah Eh tapi itu kan LDR loh kok Apaan Jakarta Bogor Jakarta Bogor Beda daerah itu Iya Udah beda kota Terus yang nomor 2 Lakuin kegiatan Bareng-bareng Jadi seolah-olah kayak ngedate bareng Jadi misalnya kayak kita nonton nih Ini kan lagi film Shangci gitu Ya udah kita nonton Kamu di sana Saya di sini Jempat Bareng kan jempat Nonton yang jempat Duduk kursinya yang sebelah gitu Terus sambil nonton Sambil kita Teleponan Tapi kan rata-rata Banyak cowok tuh banyak yang males Ribet gitu kok Kalau udah males ngapain Kalau dia males Ribet kayak begitu Berarti dia memang nggak niat Karena memang LDR itu Memang harus ribet Loh memang udah Rumusnya ribet Karena udah jauh Jarak aja udah jauh gitu Ribet dan mahal ya kan Jadi sambil ngobrol Sambil nonton sambil ngobrol gitu Gimana seru nih tadi nih gitu Jadi sambil kayak merasa Nonton bareng Atau makannya bareng Dinner bareng Sambil video callan gitu Ntar malah nggak fokus nonton Hah? Hah? Itu gimana tuh kok? Kayak Bentar-bentar aku lagi nonton Bentar Hah? Ngomong apa? Berarti kan sama dong Kalau asli juga gitu Iya juga sih Kalau asli juga gitu Coba tuh liat gitu kan Terus tuh Hah? Apa? Kamu diem Habis itu ya harus rutin dan take time Harus mau rutin Disiplin gitu beneran Sisain waktu yang emang beneran cuma buat teleponan atau buat ngobrol Jangan disisihin tuh lah Waktunya kayak misalnya udah janjiin Oke setiap Rabu kita video call ya gitu Jangan kayak Tiba-tiba Tiba-tiba ada batal Sibuk apa Pasti sekali batal Pasti ntar ada dua kali batal Pasti ada tiga kali batal Bener 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 Pasti lama-lama akhirnya itu Rabu ngedate nya itu pasti Jadi hilang udah Kalau udah kayak gitu udah tinggal LDRnya susah ya lo ternyata Susah Makanya disarankan jangan LDR Bener bener setuju Tapi gini Kalau udah yang terlanjur LDR gak apa-apa Karena di Kelas Cinta kita udah ada Apa tuh ko? Online course nya Complete LDR Guide Itu panduan nanti jadi dikasih tau gimana caranya jalanin LDR biar solid biar kuat Jadi buat yang LDR Silahkan dibaca Oh ada lagi nih ko pertanyaan Sudah hilang kepercayaan Sering selingkuh dimaafkan Selingkuh lagi Dimaafkan lagi Masih selingkuh gimana tuh ko? Maafin lagi lah nanggung lah tiga kali lah Iya gak? Bener sih Nanggung lah Bener gak? Bener sih ko Betul Maksudnya kalau baik jangan nanggung nanggung bener gak? Oh gitu ko Iya lah Jadi kalau selingkuh lagi maafin terus ko Gitu Terus akhirnya gak apa Ya soalnya udah baik di awal Kalau memang mau beneran tegas dari awal tegas Iya bener bener Betul gak? Kalau mau baik baik sekalian pilih mana gitu loh Tuh Maafin lagi Bener 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 Tapi kok kayak ada yang salah ya ko Bener Ini kan keliatan berarti dianya juga Dianya bucin lah istilahnya Makanya takut kehilangan Makanya maafin lagi maafin lagi gitu Makanya ada ketiga kali karena dia udah di maafin Sebelumnya Sebelumnya Gitu loh Jadi kalau mau tegas emang harus tegas Gitu Karena kalau kamu maafin lagi ntar akan ada yang ke Tiga kalinya Empat kali Lima kali Iya betul gitu Jadi ini keputusan di tangan kamu Gitu Kalau di maafin jangan Kamu maafin boleh Tapi jangan berharap dia berubah ya Gitu loh Jangan berharap dia berubah Terus kali ini akan berbeda dari yang sebelumnya Kayak wah dia akan bertobat Nangis-nangis Gak akan mengulangi gitu Pasti keulang lagi Kalau misalkan baru selingkuhnya sekali gimana tuh Pak? Baru selingkuhnya sekali Dia bakal berubah apa enggak menurutnya? Tergantung bisa dilihat dari Dia beneran ngerasa bersalah apa enggak? Kita ngeliatnya gimana tuh? Ya keliatan dong Kalau dia bener ngebaik-baikin Sorry-sorry Mentah maaf gitu Dia juga Saking merasa bersalahnya dia yang ngaku Misalnya kayak Maaf ya kemarin ini aku Dinner sama Lantan aku misalnya Terus Sorry-sorry Apa segala macem Minta maaf Ngemis-kemis Semua gitu Ya itu mungkin Bisa di maafin Tapi beda kan Kalau yang misalnya Kamu yang Kamu yang ngebergokin Misalnya keliatan ceri chatnya Terus kamu bergokin Terus kamu Labrak istilahnya Kamu kemarin kemana? Terus eh dia malah ngeles-ngeles Eh malah dia yang tambah marah Itu udah keliatan Berarti dia gak merasa bersalah Nah Big law lah ya Itu Kalau dia berusaha baik-baikin Sorry aku bisa apa gitu kan Tapi kalau menurut aku Sekali selingkuh Dia bakal bisa mengulangin lagi loh Emang bisa Emang bisa Itu balik lagi ke orang yang masih mati Tapi maksudnya Resiko itu akan selalu ada Sama siapapun Iya Bener Bener Sama orang yang gak pernah selingkuh pun Tetep akan ada potensi dia untuk selingkuh gitu Bener sih bener Oke Niko ada pertanyaan lagi Kenapa coba cowok sering obrol kata serius? Karena banyak cewek yang doyan dikadalin? Ini mah gue yang ngomong waktu itu soalnya Ada pernah di live ya Itu kan sama kayak Kenapa kalau kita mau nyuruh sesuatu sama anak kecil Kita kasihnya permen hadiahnya gitu Ayo kerjain PR dulu Mau permen gak? Ayo kerjain PR dulu Gitu loh Karena anak kecil pengennya permen Sama Karena cewek pengennya Kata-kata memanis Kata-kata memanis Kata-kata serius Pengennya diajak nikah Jadi si cowok ngasih permennya Kata-kata itu Kata-kata itu Nangkep gak? Iya paham Gitu Jadi apakah dia berarti serius? Belum tentu Cuma karena dia tahu Cewek itu Ngebet kawin Ngebet nikah Jadi dia semua bilang Aku serius mau nikahin kamu Gitu loh Itu kayak ngasih permen gitu loh Iya Itu kayak ngasih permen Ini permen gitu Mau gak permen? Ini permen gitu Makanya jangan ngebet-ngebet nikah Karena kalo ngebet nikah Gampang banget untuk Dikadalin Dikadalin Gampang banget untuk dirayu Pake Kata-kata manis itu Kata-kata manis serius Iya kan Eh pernah gak kamu sih Kayak baru kenal cowok gitu Gak sampe nikah sih ko Paling cuman Ya kayak Ya rata-rata bias Gimana sih kalo cowok kayak Nuh ko Aku cuman deket sama kamu aja Gitu Kan kita gak tahu ya Di belakang itu Seribu cewek gitu Tapi kalo bilang serius Aku serius nih sama kamu Beneran gitu Gak akan percaya sih Kecuali dia ada buktinya Tapi ada yang ngomong gitu Ada Ada ya? Buktinya apa tuh? Ya misalkan ke rumah juga Ngambil hati orang tua Ngasih makanan Gitu Ya iya lah Jadi modal martabak aja Ya gak martabak dong ko Suci teke Steak gitu Oke Jangan martabak dong Aku juga bisa itu beli di depan rumah Oke Miko Ini pertanyaan terakhir Jadi gini kak Aku waktu itu pernah pacaran LDR Cuman seminggu aja sama orang Semarang Terus gak lama dia minta putus sama aku Gara-gara ceroboh naksir sama anak magang Aku ngomong ke dia cerita Terus aku sekarang menjomblo Apakah admin bisa tol saya untuk menemukan jodoh baru untuk saya? Minimal masih kuliah Min Kebetulan saya sekarang lagi kuliah tingkat akhir Oke Dikiranya kita biru jodoh kali Iya bisa jadi sih ko Karena ada tulisan cinta cinta Terus itu lagi pake syarat lagi Minimal masih kuliah katanya Untuk syaratnya gak terlalu banyak sih ko Cuman yang penting masih kuliah Yang penting masih kuliah Karena dia katanya masih kuliah tingkat akhir Gimana tuh ko Kalau mau cari jodoh sebenernya bisa di kelas cinta ya Tapi kita ngomongnya gak cari jodoh lah Kesannya serius banget Cari gebetan bisa Jadi kamu join kacestar makanya Join kacestar Karena kalau udah join kacestar bisa Ikut gathering Gathering for singles Disitu akan ketemu sama single-singles lainnya Terus kita bakal main game seru-seruan ya Lewat zoom Terus nanti ada matchmaking gitu loh Kayak match-matchan jodoh-jodohin pilih-pilih ya gitu Kayak aku suka sama dia sama dia sama dia Dia suka juga sama kita gitu Oke kalau suka berarti match yeay Nanti bakalan dikasih nomor whatsappnya ya Untuk sementara pas pandemi ini Kita ada ini zoom dulu Tapi nanti kalau udah gak pandemi lagi Kita ada yang offline sih Waktu itu udah pernah kita ada yang offline Seru sih Rame banget Nanti jadi join di kacestar Free kalau buat kacestar Kalau yang gak member kacestar Harus bayar loh Jadi makanya join kacestar aja Tapi join tuh jadi ilmunya lebih banyak ya Kok dapat berarti Iya dong Banyak juga video-video yang lain ya Kayak tadi yang kita bahas-bahas semua LDR tadi apa lagi Masalah suka sama suami orang Eh isti orang Ya sama lah isti orang atau suami orang Iya Kalau dia juga apa masalah perselingkuhan Iya Udah lah kok capek nanya-nanya mulu Udah kita udahin aja ya pertanyaannya Oke Nah buat kalian nih yang pengen percintaannya dibahas disini Bisa DM kelas cinta ke Instagram Atau komen di Youtube Nanti kita bakal jawab-jawabin pertanyaan kalian ya Oke bye bye See you next time Saya Nasha Saya Keisa Flory Kelascinta.com Love better Live better